Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan hamparan hijau, tinggal seorang anak perempuan bernama Maya. Maya adalah anak dari seorang petani yang bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Maya memiliki impian besar menjadi seorang dokter yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Setiap hari, setelah membantu orang tuanya di sawah, Maya akan pergi ke perpustakaan desa untuk membaca buku-buku kedokteran. Meskipun ia tidak memiliki uang untuk membeli buku sendiri, Maya sangat bersemangat dan tekun belajar. Ia juga sering bertanya kepada para tetangganya yang pernah mengalami sakit tentang pengalaman mereka, sehingga ia bisa memahami lebih dalam tentang penyakit dan pengobatan, walaupun terkadang ada yang meragukan impian Maya karena keterbatasan ekonominya, Maya tidak pernah menyerah. Ia terus bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin di sekolah. Suatu hari, seorang dokter yang sedang melakukan kunjungan ke desa mereka melihat potensi besar dalam Maya. Dokter itu memberikan Maya buku-buku kedokteran bekasnya dan memberikan semangat agar Maya terus mengejar impian menjadi dokter. Dengan tekad yang kuat dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, Maya berhasil lulus dengan nilai yang sangat baik dari sekolah menengahnya. Meskipun ia tidak memiliki cukup uang untuk kuliah, berbagai beasiswa dan bantuan diberikan padanya atas prestasinya yang gemilang, Maya belajar dengan tekun di perguruan tinggi kedokteran dan melewati setiap ujian dengan sukses. Akhirnya, setelah bertahun-tahun belajar dan berjuang, Maya lulus sebagai seorang dokter. Ia kembali ke desanya sebagai seorang dokter yang dihormati dan dicintai oleh masyarakatnya. Dengan kegigihannya, Maya membuktikan bahwa impian bisa terwujud meskipun dari latar belakang yang sederhana. Ia menjadi teladan bagi banyak anak-anak di desa itu bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Cita-cita kalian apa guys? Komen di bawah ya!